Pasca dilantik menjadi Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 1, Laksamana Madia TNI Muhammad Ali melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran guna melihat kondisi terkini penanganan COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, Laksamana Madia TNI Muhammad Ali mendengarkan pemaparan langsung kondisi terkini dari pimpinan RSDC, Majen Tugas Ratmono yang menjabarkan bahwa penanganan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sudah mengalami penurunan pasca lonjakan kasus yang terjadi pada bulan Juli 2021. Hingga saat ini angka keterisian tempat tidur atau bed okupansiret sebesar 19,64% dengan jumlah pasien yang menjalani perawatan sebesar 1.550 orang. Mayoritas pasien terkonfirmasi positif yang menjalani perawatan didominasi oleh kluster keluarga. Pada kesempatan tersebut, tak lupa Laksamana Madia TNI Muhammad Ali memberikan arahan terkait penanganan COVID-19 serta untuk tetap bersiaga mengantisipasi potensi-potensi lonjakan kasus yang disebabkan oleh varian baru COVID-19. Saya pada tanggal 10 Agustus kemarin baru saja dilantik sebagai Pangkogopilhan 1 oleh Panglima TNI di mana beliau menyampaikan bahwa perlu meriksa kesiapan dan situasi kondisi update-nya di Wisma Atlet ini. Dan juga selain di Wisma Atlet, di Pulau Galang. RSKI Pulau Galang. Nah, setelah saya meninjau bersama Kapuskes TNI di sini kondisinya sangat baik dan Alhamdulillah pada saat ini kondisi pasien menurun. Jadi menurunnya cukup drastis. Tadi disampaikan Sekarang tinggal 1.500-an pasien 550-an ya pasien dari yang terpapar COVID-19 ini. Dan disini juga bisa menangani pasien yang sedang dan berat. Yang di ICU juga tinggal 12 orang. Selain itu, laksamana Madia TNI Muhammad Ali juga meninjau langsung sarana dan prasarana yang tersedia seperti ruang alat pelindung diri hingga ruang farmasi. Ketersediaan obat penanganan COVID-19 di tempat ini aman dan mampu memenuhi kebutuhan pasien dalam jangka panjang. Dirinya pun memberikan semangat kepada para relawan hingga tenaga medis yang sedang bertugas menjalani misi kemanusiaan untuk tetap profesional, memberikan perawatan terbaik hingga selalu berbahagia guna meningkatkan imunitas dalam diri. Dan kami, saya melihat situasi ruangan-ruangan tadi tempat penyimpanan obat, kemudian para nakes mereka semuanya dalam kondisi sehat kemudian mereka tetap semangat. Itu yang terpenting. Padahal mereka, para tenaga kesehatan dan para dokter yang ada di Wisma Atlet ini tetaplah berbuat yang terbaik untuk masyarakat Indonesia dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Dan tetap jaga kesehatan untuk nakesnya. Karena kalau nakesnya terkena virus COVID-19, ini menyulitkan juga. Ini tentu kita akan kewalahan. Jadi yang terpenting, jaga kesehatan nakesnya itu sendiri. Jadi, jaga imunnya. Tadi pesan dari Kapuskes TNI harus tetap bahagia. Gembira, jangan lupa bahagia. Karena dengan bahagia itu bisa meningkatkan imun. Kedepannya, rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran akan memberikan pelayanan terbaik kepada para pasien yang menjalani perawatan. Dan berharap angka kasus positif dapat terus menurun yang diimbangin dengan kesadaran masyarakat menerapkan protokol her kesehatan yang ketat. Muhammad Pamungkas, Rezki Adrian, DAI TV